Bismillahirrahmanirrahim Di negara kita ini ada tiga pengobatan yang cukup terkenal Yang pertama pengobatan kedokteran modern Yang kedua pengobatan herbal Yang ketiga pengobatan tibun nabawi Para jaman sekalian yang dihormati Allah Ketiga pengobatan ini merupakan pengobatan yang baik Dan semua jenis pengobatan sama baiknya Sama bagusnya Dan tidak perlu dipertentangkan Jangan lagi kita mendengar ada yang mempertentangkan Antara kedokteran modern dan tibun nabawi Anti dengan herbal Tidak percaya dengan tibun nabawi Tidak percaya dengan bekam Tidak percaya dengan rukiah Hendaknya kita tidak mempertentangkan semua jenis pengobatan ini Semua pengobatan sama baiknya Asalkan memenuhi syarat-syarat dan kriteria pengobatan Yang telah diatur dalam Islam Dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab Pengobatan Pengobatan, fikih pengobatan, dan tibun nabawi Semuanya sama baiknya Asalkan terpenuhi beberapa syarat Yang pertama pengobatan tersebut Pengobatan tersebut dilakukan oleh ahlinya Ahli sudah berilmu Dan yang namanya berilmu telah belajar dalam jangka waktu yang lama Mungkin butuh waktu bertahun-tahun Belajar tentang pengobatan tersebut Karena ini perintah nabi Beliau bersabda Barang siapa Yang melakukan praktek pengobatan Buka praktek Kemudian tidak pernah belajar sebelumnya Maka dia wajib mengganti rugi Sehingga diperseratkan belajar dalam jangka waktu yang lama Sehingga tidak bijak para jamaah Apabila ada orang Yang hanya baru belajar sebentar Mengikuti belajar ini Berlalu pelatihan sekali dua kali Kemudian buka praktek Dan mengklaim bisa mengobati Dengan pengobatan yang sangat banyak Mengobati berbagai macam penyakit Butuh waktu belajar Sebagaimana hadith nabi Sarat yang kedua para jamaah sekalian Dilakukan oleh orang yang berpengalaman Artinya butuh waktu pengalaman Pengalaman dalam menghadapi berbagai macam penyakit Telah menjumpai penyakit pasien dengan ini Pasien dengan ini Artinya jangan sampai pasien menjadi kelinci percobaan Coba-coba pada pasien Dia harus punya pengalaman sebelumnya Kemudian selanjutnya syarat pengobatan juga Yang dijelaskan para ulama Dalam mengobati harus memahami dosis Harus punya ilmu memahami dosis Dosis tersebut harus jelas Sebagaimana dalam sebuah hadith Diselaskan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW Mengatakan saudara saya sakit Kemudian Rasulullah SAW bersabda Eski asalan Kasih madu Dia pun kembali Kasih saudaranya madu Dan gak sembuh Kemudian kembali lagi kepada Rasulullah Belum sembuh ya Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan Eski asalan Kasih madu lagi Ternyata belum sembuh Kembali lagi dia Rasulullah SAW kembali Kembali mengatakan Eski asalan Kasih madu lagi Sesungguhnya Allah benar Dan perut saudaramu dusta Dalam hadith ini Ibnu Qayyim al-Zawjiyah Ibnu Hajar al-Zawji Menjelaskan pentingnya dosis Dan indikasi Dalam pengobatan Dosis Sebagai mana tadi madu Harus berapa kali dulu Sesuai dosisnya baru sembuh Ibnu Hajar menjelaskan juga Dosis kalau terlalu kurang Tidak bisa menyembuhkan Kalau berlebihan Ahdatha dororun akhar Akan menimbulkan bahaya yang lain Sehingga harus sesuai dosis Sehingga apapun pengobatannya Kalau tidak sesuai dengan dosis dan indikasi Bukan konsep pengobatan Dan termasuk tibun nabawi Asal katanya tib Pengobatan dan nabawi Penisbatan kepada nabi SAW Kalau sehingga beberapa ulama menjelaskan Apabila meminum madu Meminum mahabatul soda Tanpa dosis dan indikasi Bukan konsep tibun nabawi Ini beberapa syarat-syarat pengobatan Jadi sekali lagi Semua jenis pengobatan Pedokteran modern Tibun nabawi Dan herbal Semua sama baiknya Tidak perlu dipertentangkan Asalkan terpenuhi syarat-syarat pengobatan Yang sebagaimana dijelaskan oleh ulama Dan bahkan telah diatur oleh Islam Demikian yang bisa kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salurkan donasi terbaik anda Untuk mendukung dakwah malang mengaji Dengan transfer ke nomor rekening berikut Jazakumullah khairan